Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan nama Mikel Arteta untuk menjadi pelatih mereka selanjutnya menggantikan Sefi. Barcelona baru saja dipastikan gagal melaju ke babak gugur Liga Champions. Blograna kalah bersaing dengan Bayern Munchen dan Inter Milan di grup C. Untungnya, Barcelona masih akan tampil di kompetisi Liga Eropa pada Februari 2023 mendatang. Situasi ini dikabarkan membuat posisi Sefi di kursi pelatih mulai mendapat tekanan. Manajemen Barca diklaim siap memecat Sefi andai prestasi klub terus memburuk. Kini seperti dilansir sport, manajemen Barcelona bahkan sudah berancang-ancang mendekati Arteta jika mereka benar-benar memecat Sefi. Para petinggi Barcelona merasa terkesan dengan kinerja Arteta bersama Arsenal, hingga memuncaki klasemen Liga Inggris hingga kini. Sementara itu, Sefi sendiri baru-baru ini mengakui bahwa trofi juara masih menjadi target Barcelona musim ini. Kami harus menerima kritik dan bekerja keras, tutur Sefi. Hasil tidak bisa menjadi gangguan. Kita tidak dapat mengubah arah dari ide-ide yang kita miliki. Hasil akan datang, jika tidak, pelatih lain akan datang, itulah hukum kehidupan dalam sepak bola. Sambungnya Dari hasil Liga Champions dini hari tadi Napoli awalnya lebih diunggulkan daripada Liverpool pada laga pekan ke-6 grup A Liga Champions dini hari tadi. Alasannya sederhana, Napoli datang ke Anfield dengan status belum pernah kalah. Namun, sepak bola menghadirkan kejutan. Di akhir pertandingan, Liverpool justru yang menang dengan skor 2-0 atas tim tamu tersebut. Kemenangan tersebut sukses membalaskan kekalahan di pertemuan pertama, sekaligus jadi tim pertama yang memberikan Napoli kekalahan di musim ini. Napoli datang ke Anfield dengan catatan 17 laga belum pernah terkalahkan di semua ajang. Kisah indah itu dihancurkan dengan telak oleh Liverpool. Walaupun Terets perlu menunggu sampai akhir babak ke-2 untuk mencetak 2 gol kemenangan. Jimat Liverpool di Liga Champions itu bernama Mohamed Salah. Pemain tim Nas Mesir ini kembali menyumbangkan gol pada laga ini. Salah mencetak gol di menit ke-85, gol tersebut menambah koleksi gol Salah di Liga Champions musim ini menjadi 7 gol. Dan bersaing di daftar top skor sementara Liga Champions. Berikut hasil lengkap Liga Champions. Rabu 2 November 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.